Pak Prabowo itu soan ke pondok saya bulan Juli, jadi kalau orang-orang itu mendukung Pak Prabowo baru saat Pak Prabowo mau menang Kalau saya dari bulan Juli, di kamar saya, Gus, saya minta maaf, karena dulu saya berjanji datang ke pondoknya Gus Mifta tahun 2014 Saya belum bisa datang, saya sekarang datang minta maaf, dia gak minta dukungan sama saya, cuman saya bilang Pak, kalau Pak Prabowo mau maju Pilipres tahun ini, Pak Prabowo pasti menang Pak Prabowo tanya, begitu Gus, iya Pak Makanya kalau yang lain itu baru mendukung ketika Pak Prabowo mau menang Kalau saya dari bulan Juli, termasuk yang menjodohkan dengan Mas Gibran, yang lain belum ngomong Mas Gibran Semuanya ngomong tentang Erik Thohir, saya sudah ketemu Mas Gibran, kowe tadi wakili Mas Prabowo menang Cangkep minyak, manti yang menang Karena saya sering didalimi, di asar Mifta Gus telek, oh rapapa Telek itu sekti, buktinya apa, gak ada orang berani nginjak-nginjak telek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'zidannakum Wa la'in kafartum inna'adabi lashadid Allahumma salli wa sallim mubarik alaha dan nabiyil karim Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa asabil mujahidin at-tahirin Rabbis rahli sodri wa yasirli amri Wa hlul uqdata milisani Yafqahu qawli amma ba'du Hadratal mutaramin para masayikh, para kiai Alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat Segenap jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kutawaru Berikut muslimat dan banom Nahdlatul Ulama Yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Hadir Bapak Camat Cilacap Tengah Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil Lurahku Tangwaru Dan Segenap Sekta segenap tokoh masyarakat yang saya hormati Segenap panitia penyelenggara pengajian Dalam rangka tasakuran Nahkoda Kabal dan santunan anak yatim Sekaligus menyambut bulan suci Ramadan Yang saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Kutawaru dan sekitarnya Yang berbahagia Alhamdulillahirrohbilalamin Siang hari ini kita bisa bertemu Di lapangan Kerida Wiratama Dalam rangka syukuran Nahkoda Kapal Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala Saya tadi di jalan tidur Saya ngantuk Karena badan saya capek Walaupun Badan saya capek Tapi hati saya senang Kamu tahu alasannya kenapa? Karena calonnya menang Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu bapak yang saya muliakan Saya sering mengatakan Jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah Itulah hakikat nikmat Tetapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah Itulah musibah Seringkali Kita itu ketika di uji dengan Kesenangan Dengan kebahagiaan Dengan kemudahan Dengan kesenangan Justru kadang-kadang kita lupa dengan Allah Tetapi ketika Allah menguji kita dengan kemelaratan Ketidakenaan Ketidaknyamanan Justru kadang-kadang bisa lebih dekat dengan Allah Maka kalau bapak ibu lihat Tanggal 14 Februari Selesai kuikon Saya diminta terbang ke Jakarta Acaranya pak Prabowo Saya diminta berdoa Kalimat pertama yang keluar dari mulut saya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Saat itu saya sampaikan kepada mas Gibran Kepada pak Prabowo dan lain-lain Sudah biasa-biasa saja Enggak usah berlebih-lebihan Toh hari ini kemudian kita dinyatakan menang itu Karena izin Allah Besok anda berdua berkuasa Diawasi oleh Allah Dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Dan teman-teman saya yang kalah Tim suksesnya saya bilang sudah Biasa-biasa saja Dan Alhamdulillah Tim-tim sukses yang mendukung pasangan yang kalah Sudah bisa menerima Tapi lucunya apa Pendukungnya sudah bisa menerima Eh calonnya ngeyel Kan goblok Makanya kemarin saya dapat telpon pak Dari Jakarta Gus Ramadan masih bisa enggak Kami dikasih waktu Untuk acara apa? Buka puasa bersama Gus Miftah Dimana di perusahaan Saya tanya Acaranya jam berapa? Eh dijawab Jam ganjar plus anis Maksudnya apa? Jam 16 plus 24 Persen Nah Ibu bapak yang saya muliakan Ternyata orang hidup susah atau senang Itu pertama kali berangkat dari mindset Mindset itu artinya apa? Pola pikir Kalau Anda melihat mungkin tayangan saya di Youtube Di televisi Dan beberapa kali viral Gus Miftah itu banyak disoroti tentang soal memberi Viral di Pemekasan Madura Katanya Gus Miftah serangan facar bagi-bagi duit Saya bilang Kalau bagi-bagi duit itu Gus Miftah Kalau bagi-bagi masalah itu suamimu Saya sudah punya kebiasaan dari kecil Bagaimana saat saya miskin Orang tua saya mendidik Mindset saya Mindset kaya Contoh Dulu di Pondok Kalau ada orang datang berbagi uang atau hadiah Bapak saya melarang saya untuk angkat tangan Ganti ke orang kaya atau orang bawa hadiah Datang Siapa yang mau mendapatkan hadiah Santri silahkan angkat tangan Teman-teman saya semuanya angkat tangan Saya enggak Kenapa? Karena didikan bapak saya Saya tanya Kenapa pak saya enggak boleh angkat tangan Kan saya juga enggak punya uang itu Enggak punya hadiah itu Nah Kaya atau miskin itu mindset pola pikir Makanya perlu saya ingatkan kepada teman-teman akoda kapal Disebutkan dalam sebuah dalil Ini bapak ibu tolong diperhatikan betul Al-ghina man-kona'ah Orang kaya itu adalah orang yang kona'ah Menerima apa adanya Wal-fakir man-toma'ah Sebenarnya dia miskin Enggak punya apa-apa Tapi merasa cukup Berarti dia kaya Makanya dalam hidup ini Saya bagi manusia itu dalam dua kategori Yang pertama adalah sumaker Yang kedua adalah kirmasu Apa itu bedanya? Sumaker Sugih macak kere Kelihatannya kaya Tetapi penampilannya biasa-biasa saja Tapi sekarang yang paling banyak Golongan kedua Kirmasu Kire Macak Sugih Kira-kira banyak sumaker apa kirmasu? Yang kirmasu Kire Macak Sugih itu biasanya ciri-cirinya Jilbabnya coklat Kocoklah semua Saluh ala Nabi Muhammad Maka Saya dulu Diajarkan begini Lih Kalau kamu berdoa Jangan minta kaya Tapi mintalah cukup Kenapa? Karena banyak orang kaya Tapi masih merasa Kekurangan Jangan minta senang Tapi mintalah Tenang Sebab banyak orang Sebab hati yang tenang Akan membuat kita bahagia Coba anda perhatikan Jangan minta kaya Tapi minta cukup Saya ini sering pak cerita Saya itu kan ngaji Dari golongan yang paling bawah Sampai mungkin paling atas Pak Jokowi itu Langganan Ngundang pengajian saya Pak Jokowi itu Ngundang saya ngaji Bukan karena saya pinter Tapi kalau Pak Jokowi Ketemu saya itu Pasti terhibur Makanya saya dapat julukan AKBP Aku kayainya Bapak Presiden Sekarang AKBP lagi Aku kayainya Bapak Prabowo Ya Kan kemarin yang viral dua Praroro sama Janggar Praroro Jangan minta kaya Tapi mintalah cukup Saya itu gak mati pak Kondisi sosial seseorang itu Dari saya ngaji Yang paling bawah Bahkan ngaji Di tempat-tempat Yang tidak lumrah Sampai di kalangan orang kaya Dan sosialita Saya melihat begini Ternyata yang punya sifat Kohna'ah itu Justru orang-orang desa Orang-orang di bawah Sementara orang-orang yang Saya anggap kaya Itu rata-rata malah apa Toma'ah Rakus Coba kalau orang-orang di desa Pengajian-pengajian saya Yang di pinggir-pinggir Di kampung-kampung Itu asik pak Pengajian apa adanya Panas tidak dihiraukan Palingnya 1-2 Pakai kipas-kipas Kipas-kipas pun Sebenarnya bukan karena Takut panas Tapi karena takut Bedaknya luntur Duduk apa adanya Dapat tiker Alhamdulillah Gak dapat tiker Juga Alhamdulillah Di bawah tenda Agak sejuk Alhamdulillah Panas-panasan juga Alhamdulillah Gak banyak protes pak Karena Kona'ah Menerima apa Adanya Wais disukuri Wais Alhamdulillah Coba Semakin tinggi Setrata sosial Seseorang Itu Gayanya semuanya Berubah pak Dulu dia Belum punya apa-apa Menerima apa adanya Begitu Mulai punya sedikit Gayanya Semuanya berubah Gaya Bicaranya Lalu juga berubah Betul bu? Betul? Begitu Sugih Dati Kere Dati Sugih Biasanya Nada Bicaranya Beda Beda Makanya Saya bilang Cukup Ekonomi Yang berubah Gaya Bicaramu Jangan Bia Kere Ini Kayak Kota Infak Begitu Sugih Diti Ngomongnya Wais Kemlinti Apa bu? Cangkangnya Atas Iya Kayak Cangkang Rika Kadang 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 Belum punya Jabatan Biasa Biasa Saja Nah Yang sering Saya kritik Itu apa Kalau mau Nyala Ramahnya Minta Ampun Betul? Sopannya Minta Ampun Acara Apapun Tidak Diundang Datang Betul? Pengajian Datang Layatan Datang Begitu Jadi Ya Allah Kalau Mau Nyalon Ngemis Ngemis Kepada Rakyat Begitu Jadi Seolah Tidak Kenal Sama Rakyat Kan Bajingan Tapi Yang Paling Keren Memang Kutawar Ini Pengajian Tak Pikir Kopi Ternyata Kosong Eh Suruh Bikin Sendiri Ini Maksudnya Apa Kok Ngejok Deweng Nek Kwek Ngundang Kiai Ini Rekor Muri Kutang Waru Kutang Waru Dimana Mana Kiai Itu Kalau Dikasih Kopi Tinggal Minum Orang Gawih Dewi Goblok Ini Kayaknya Perlu Diviralkan Ini Saya Pengajian Di Cilacap Kutawaru Orang Segini Banyak Tuh Pejabatnya Juga Banyak Begitu Minum Kopi Ternyata Cangkirnya Kosong Eh Dikasih Kopi Ini Dikasih Kopi Ini Seolah Olah Saya Disuruh Membuat Kopi Sendiri Kan Dan Cok Wih Stop Posting Viral Iya Ini Gue Gang Ganteng Kopi Kapal Api Ya Amo Nyosernya Mentang Mentang Nah Koda Kapal Kopi Kapal Api Iya Keprim Maka Bapak Ibu Yang Saya Melihatkan Mindset Kita Harus Menjadi Mindset Orang Kaya Bukan Orang Miskin Artinya Apa Orang Kaya Itu Mindset Jiwanya Itu Jiwa Pemberi Bukan Jiwa Penerima Jiwanya Itu Memberi Bukan Menerima Maka Kalau Saya Pengajian Dimana Mana Itu Berbagi Sebenarnya Yang Saya Inginkan Satu Supaya Anda Yang Melihat Juga Terprovokasi Untuk Ikut Berbagi Tapi Nyatanya Kalau Saya Ngasih Umpamanya Bancor Saya Kasih Yang Sana Teriak Kok Kami Belum Gos Goblok Goblok Karap Ku Mendomelu Kayo Inyong Orang Jalo Karo Inyong Coba Nanti Saya Kasih Bancor Berumpamanya Kan Kita Bancor Ini Merengut Dirokok Kue Mending Dirokok Aku Ngaji Kopi Ini Langka Kesuh Ya Nyong Es Matamu Es Assalamuala Nabi Muhammad Nah Seringkali Bapak Ibu Saya itu Jalan Sama Orang Orang Kaya Teman 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 Saya Pengusaha Yang Kaya Raya Tapi Lucunya Apa Tasnya Itu Kadang Kadang Gak Gak Duit Nya Adanya Cuman Kredit Card Debit Card Kartu Kartu Itulah Gak Ada Uang Cash Saya Yang Jauh Lebih Gak Punya Dibanding Mereka Tas Saya Itu Penuh Dengan Uang Cash Saya Dikritik Ghost Ghost Zaman Sudah Modern Ngapain Kemana-mana Bawa Uang Cash Ini Kan Sekarang Saatnya Cashless Mengurangi Uang Cash Mengurangi Uang Tunai Untuk Apa Bawa Uang Banyak Kita Bisa Gesek Saya Bila Pak Coba Kalau Kita Jalan Di Jalan Ada Pengemis Ada Pengamen Ada Pemulung Ada Orang Minta Ada Orang Orang Yang Perlu Kita Kasih Apa Rumah Samar Penyumbang Pengemis Kita Gesek Rai Ini Maka Kemudian Apa Hari Ini Kita Diuji Umpamanya Dengan Harga Beras Yang Mahal Betul Harus Ya Melihatnya Apa Dari Sisi Petani Sekinkan Munda Kecang Kamu Menang Baik Beras Naik Dikit Saja Langsung Teriak Teriak Beras Mahal Mungkin Membebani Bagi Kita Tapi Di Satu Sisi Itu Merupakan Kebahagiaan Bagi Petani Betul Ya Biasa Biasa Saja Kayak Kemarin Saya Lihat Status Di Facebook Sekarang Apa-apa Naik Apa-apa Mahal Yang Turun Cuman Hujan Lah Iya Dari Dulu Turun Hujan Ya Turun Ada Lagi Yang Turun Selain Hujan Apa Katok Ayo Aku Tak Dungu Jaluk Kopi Selawatan Allahumma Kopi Ya Allah Ayo Selawatan Apa Lagu Nih Kopi Kosong Ayo Selawatan Selawatan Gue Tak Sang Nih Santai Wah Ini Pokal Saya Nih Kocom Otak Irang Malah Tukang Las Lih Ayo Lagu Seng Anjar Apa Seng Keren Selendang Biru Apa Kalau Nih Tahu Yes Kayak Tahu Iwa Bandung Iwa Bandung Ngo Iwa Sepat Pak Camat Ganteng Muga Muga Bojone Bojone Sehat Kayak Cahna Kuda Kapal Soal 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 Jangkanya Gede Gede Iya Iya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Atatama fi ilmi Allahi salatah Takimata bidawam mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Atatama fi ilmi Allahi Salatah, takimata bidawam mulkillahi Oh ii wa gandang, ii wa bandang Ono ii wa sabat Bacuma gandang, bacuma gandang Orang kalam sholat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Atatama fi ilmi Allahi salatah Takimata bidawam mulkillahi Ii yi hyee Ayy 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 Haa.. Onolotong esate Cahayu acokalowae Bending salawat benda dematine Bona senyawa go seni kare Onolotong esate Onolotong esate Onolotong esate Bending salawat benda dematine Bona senyawa go seni kare Bona senyawa go seni kare Bona senyawa go seni kare Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa taulana Muhammadin Aata daba Bilmi lahi solata Naimata Bidawa Bimuluk illahi Onolotong esate Onolotong esate Cahayu acokalowae Bending salawat benda dematine Bona senyawa go seni kare Aata daba Onolotong esate Cahayu acokalowae Bending salawat benda dematine Wanda senyawa go seni kare Benderiza Cahayu acata Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin selamat menikmati suge kaya ini praroro ya sangoni di cahadro sepuluhannya paling elek ya sentuh kanglas kocomoto hirang uh pas buluh matanya aku jadi Zizi jenengnya siapa? Ali Mansur oh Ali Mansur yaudah mulai sekarang kamu bukan kaya tukang las tapi kaya tukang pijet yaudah sejuta apa? canggamnya bakul ST praroro emangnya aku cowok apaan? aku tak tukus akmen ya pak? aku sing buri moro kabe pak kayak ngelawa ini yang cilacap ini nih yang bacan negara masak barong-barong bakul ST kok 25 pedagang untung aku kaya oh kaya dikai kopi adem kaya 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 goblok temen tulisannya sukron kasihron terima kasih apa eh nak koda kapal sing panas ini bakul ST nya kenapa? kamu disini bakul ST itu harus optimis cepat atau lambat pasti cair kok aku hari ini gak berminat beli ST ya? aku lagi gak berminat ini jamannya gak ada yang haus buktinya gak ada yang beli orang di duit ya Allah kiranya temen ya yaudah ini syukurannya pak prabua menang sing bakul ST tak tuku kabe sana ditum ditum bakul ST bakul ST bakul ST sana sana dibagi nah yang bakul ST yang bakul ST sana sana mas belakang sana yang bakul minuman aja yang beli menang dulu minta duit ajudan saya itu yang jujur aku ranjalo bakul apa? sosis barang gitu sorry ya sosisku lebih besar yakul yakul apa ya yakul kan susukan dalwar ya ini ngertiin-ngertiin nggak m quaran buran ini ngapa ya? pokoknya lah yang bakulih STK yang wistatuku yang wistatuk maju biasa ini maka wistat yang wistat yang wistatuk maju wistatuk 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 wist saya ingin pengajian mesti konuku atas nama Pak Prabowo menang susah aku jadi kayak ini Prabowo selalu Allah Nabi Muhammad ini ajengkulowene resepe Mbah Maimun supaya rezekinya berkah supaya konco-konco kapal sing tetinah koda dan bapak ibu semuanya rezekinya semuanya barokah amin saya itu punya mindset ngeten Pak mindset saya itu muslim itu sederhana dalam hidup tapi rakus dalam amal boros dalam sedekah keren ya sederhana dalam hidup ayo apa bedoni miskin kalau sederhana bedoni siji miskin itu kondisi hidup sederhana itu gaya hidup hidup karena aku di rumah sudah punya kacang dibawa istriku kamu tahu bedoni Siti sama Soto bedoni satu kalau Soto kacangnya oke Siti kacangnya siji malah susu maning jadi orang Islam itu sederhana dalam hidup sederhana dalam hidup duwene duwene macam-macam yang disuguh ke Gosmiftah kopi yang ada ini sederhana sederhana tapi duwene mau dikakai Gosmiftah ini sederhana sederhana tapi miskin kira-kira kira-kira panitian ini sederhana atau miskin nah terlepas dari ini itu tidak ada resep supaya awal duwene rezekini barokah ini aku aturkan semoga 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 mereka aku berpikir pekerjaan rezekini berkah aku berpikir seperti Gosmiftah kecuali tukang pijat jadi ini mangsur mangsur wes rabbi wes rupa kayak payu ya Allah Allah kemahadil ya kayak ngone payu ya Allah bujomu putih putih bujomu mangsur putih mangsur 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 perjanjian hitam di atas putih jelas maha benar Allah dengan segala ciptaannya yang pertama nikilah pengen rezekini awal dewe berkah pokoknya saat di atur yakin kabeh wong gawa rezeki dewe dewe enggak apa beten kula yakin wong sakmin mba ini rasa ragu kalau rezekini wong kabeh dijamin karo gusti Allah mong 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 kerani dewe dewe ukurani dewe dewe ojo dibanding banding contohnya teman mawan polisi karo tentara siji dan ramil siji kapolsek ini eselone podo pangkate podo siji kapten siji AKP kui beda kantor siji polsek siji koramil kui tenan samsudin saya kecekel polisi gara-gara ngawai konten oleh ngeloni bojone wong ketok jamaah jeneng imam mangsur podo podo golongan pns pns ya pak camat gajinya bisa podo tapi rezekinya bisa bedo yes podo podo kia ini oh bahayai bahayai cintin namanya mada aduan podo podo kia ini siji kiai sepuh almukarram kiaji mada aduan karom mifta sinca bayi podo podo kia ini tapi rezekinya ya beda maka saya mohon maaf pak yai kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda nah soal oke nopo ditek ini itu berada urusan awa ed milo konsep bahagian imam ibnu atau ila asakan dari beliau mengatakan begini semakin sedikit standar bahagiamu maka semakin kecil potensi kecewamu podo kia ini bukan pemilunya yang curang tapi ekspektasimu yang terlalu tinggi sejenin yang wani menang wani kalah orang menang orang gelem kalah betul podo kalau awak lamar cawedak begitu saya lamar konsekuensinya lor wani ditompok ya wani ditolak podo kalau saya menjalankan kopi wani diwene ya wani orang diwene senajam telat mergok ngawainnya ke susu kopi ini sewangit kayak canggap memang ser kalau seneng kopi isi ngapi ngapi tanpa gula tapi pahitnya jetak banget ini seger kalau minum kopi seger saya biasanya enggak pernah ger tapi ah karena di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya ah satu kopi dua istri iya pakai madaduan masih tertawa emangnya masih bisa di Jawa bisa lah rugi dong saya itu sama kaya-kaya kampung kayak pak kaya-kaya madaduan ini seneng eh dompet temen di aku tak nyangin pak kaya-kaya madaduan kan nyang saya itu kalau ketemu kaya-kaya kampung seneng pak karena saya ini dulu produknya kaya-kaya kampung pakai madaduan ya lumrah inyong kayaknya praroro pak madaduan kayaknya nah koda kapal ya beda semoga pakai madaduan panjang umur orang sedunia mati pakai madaduan hidup sendiri yur apa pandri mamplop selamat Nabi Muhammad jadi ngaji saya ini pas rutenya pak saya kembang dari Jawa Timur ke Bumen kesini Banjarnegara Wonosobo Cilacap Cilacap nanti malam saya ke Jakarta besok jam 1 siang saya dundang pengajian Isrok Miro di Hambalang acaranya pak Prabowo jadi saya nanti sedekannya dikit ke pak madaduan besok dapetnya banyak mansur ngapa melu-melu rugi dong dong pora selalu Allah Nabi Muhammad maka bukan masalah ukurannya bukan masalah seberapa banyaknya tetapi bagaimana kemudian cara mendapatkannya kalau soal rezeki jelas semuanya dijamin termasuk binatang melata dijamin sama Allah saya itu kadang-kadang mikir keakbaran Allah itu luar biasa contoh nyamuk itu kita kalau mikir keakbarannya Allah gak usah lihat sesuatu yang lebih besar cukup nyamuk saja nyamuk itu hewan sekecil itu tetapi mempunyai organ tubuh yang sempurna buktinya apa badan sekecil itu masih bisa reproduksi buktinya nyamuk mana coba kalau kita mikir nyamuk kira-kira jantung opora dan ternyata apa sekelas nyamuk pun Allah jamin rezekinya Allah menjamin rezekinya nyamuk dan nyamuk menjadi rezeki bagi hewan lain nyamuk itu rezeki bagi siapa cecak cecak makanya lagunya anak kecil itu paling saya sukai cecak-cecak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hab lalu ditangkap dan ternyata cecak itu gak pernah galau dengan rezekinya padahal cecak itu mohon maaf jalannya merayap rezekinya nyamuk terbang rezekinya bisa terbang cecaknya gak bisa terbang tapi ternyata cecak gak perlu protes kenapa karena Allah memberikan keadilan kepada cecak caranya bagaimana bukannya cecak yang mengejar nyamuk tapi nyamuk yang mendatangi cecak bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk nyamuknya serlok begitu datang seekor nyamuk hab lalu ditangkap serlok co ayo artinya apa kalau kita dianugerai oleh Allah badan yang sempurna seperti ini kok kita masih meragukan rejeki kita dikatakan oleh Nabi asyakufir rizki asyakufir rizik orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki ini semuanya punya rizki masing-masing rizkinya nakoda kapal nyemplung laut rizkinya dimana di lautan rizkinya guru dari siapa murid rizkinya dokter dari siapa orang sakit rizkinya tentara polisi dari siapa dari rakyat rizkinya mbah mataduan dari siapa orang mati muddin lah temeriki isinya apa kayem ya kayem ya si mergi ngurusi orang mati jeningin apa kayem rizkinya ngenten orang mudar begitu dimajah diumumkan inna lillahi wa inna ilahi roji roji un bayai mataduan yes siapa yang mudar mangsur saya itu yang sangat respect terhadap mbah muddin mbah kaim itu bagi saya orang luar biasa orang yang keikhlasannya tidak perlu diragukan betul jam berapapun ada yang mati pak durus tidak pernah ditunda jam 2 malam ada orang minta tanda tangan berkas jam 2 malam diusir besok pagi saja betul pak kaposek turut digugah dan ada kasus seso mbah kayem mbah jam lurus orang mudar arahnya siapa mangsur ya nyong adus disit berkelon mangkat gak pernah udah besok jenazahnya kita mandikan jam 8 pagi saja ya ya batangnya mangsur mambu udah untuk mangsur sendiri tambahin 200 ya sur itu ku skin care sur menraimur akhirnya temen ya ini kalau di Jogja mansur namanya Irma Irengnya Masya Allah nah sebelum resepnya mbah munik ada perdebatan yang cukup menarik ini hari ini kamu merasa ragu dengan rezekimu bagaimana calon Allah itu membagi rezeki ada perdebatan yang cukup menarik antara guru dan murid gurunya namanya Imam Malik muridnya namanya Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik Imam Malik gurunya Imam Syafi'i makanya dalam masalah kunut Imam Malik sama Imam Syafi'i sama pakai kunut kalau Hambali sama Hanafi sama tidak pakai kunut jadi kalau anda mengatakan bedanya NO kalau Muhammad Yahweh kunut itu salah yang menggunakan kunut sati dan tidak itu hanya bagian kecilnya NO dan Muhammad dia jangan menganggap karakternya NO itu kunutan Muhammad dia tidak kunutan itu pendapatnya Imam Imam Malik Imam Syafi'i pakai kunut Imam Hambali Hanafi tidak pakai kunut Indonesia kan membedakan NO dan Muhammad dia gampang banget subuh yang satu kunut yang satu enggak traweh yang satu 20 yang satu 8 dulu kecil saya NO dan Muhammad dia berantem gara-gara traweh karena yang merasa benar 20 yang satu merasa benar 8 eh sekarang alhamdulillah tokoh-tokoh NO dan Muhammad dia sudah mulai rapat musyawaroh akhirnya apa akhirnya rapat sampai malam apa yang terjadi sama-sama kebablas siapa sih mimpin rapat maduan jadi ini menarik pak soal rejeki ini saya dulu memahami ini betul zaman saya itu susah saya itu dulu merasa pak gue lihat duit sewa anggih lagi raumum saya punya uang 50 ribu mau beli susu anak saya jaman sama morinaga eh habib lutfi telpon le bisa makanan pekalongan apa orang saya soan pilihannya cuma dua uang 50 ribu untuk beli susu anak saya atau 50 ribu saya ke pekalongan naik bis karena saya itu hormat dan takdim banget sama guru ya sudah saya menunda untuk beli air susu untuk beli susu anak saya saya berangkat ke pekalongan numpak bis dari Jogja terminal Umbul Harjo berangkat ke pekalongan naik bis nah sampai pekalongan melihat orang alim itu wajahnya adem sampai pekalongan saya ketemu Abah Lutfi cuma diajak ngobrol saya akhirnya pulang sampai rumah uangnya habis jam 12 malam sampai rumah anak saya enggak tidur karena enggak punya setok susu akhirnya saya cuma ngelus dadah dadahnya istri saya ya Allah kok gini-gini amat hidup gue susah amat cari duit bener itu tahun 2006 2007 saya enggak punya uang gempa bumi dibantul saya enggak punya uang saya akhirnya malam itu bingung bagaimana cara mencarikan susu anak saya akhirnya Alhamdulillah saya dapat solusi apa solusinya saya berbagi susu dengan anak saya karena aku cuma kemasahannya saya pakai mataduan Pak Kaposek Pandan Ramai itu sama komunitas pecinta susu tanpa gelas penghidi mimiki lawan kon nguli semoga Pak Mat Adwan masuk surga pertama kali berangkat sebelum maghrib amin makan bakwan minumnya susu hey Mbah Yai Mat Adwan I love you malah dijawab aku juga Imam Malik itu diskusi dengan muridnya Imam Safi'i isi diskusinya apa bu menurut Imam Malik kalau sudah rejeki gak usah dicari gak usah bekerja pun pasti akan datang sendiri percaya saja dengan keakbaran Allah rejeki itu gak usah dikejar gak usah kita lari ke sana kemari gak usah kita bekerja sampai tengah laut kalau Allah sudah mengendaki rejeki itu pasti datang sendiri ini pendapatnya siapa bu Imam Malik Imam Safi'i muridnya matur dengan bahasa yang sopan dan santun etika murid kero guru kula matur kero gurumu sena jantau kue bener tolong sing sopan kadang-kadang kita itu kalau kuliah nanti ada peluang dosen kita bantai kita bantai makanya banyak mahasiswa itu yang ilmunya tidak berkah kenapa karena gak hormat sama dosennya beda dengan anak dipondok anak dipondok itu mohon maaf kadang-kadang gak begitu pinter tapi berkah makanya ada dalil yang buninya apa ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar tapi ingat tetapi barokah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan pengabdian anak dipondok itu mohon maaf walaupun ilmunya biasa-biasa saja tapi pengabdiannya tinggi sementara kadang-kadang anak di kampus ilmunya tinggi tapi gak ada pengabdian makanya kalau guru matur ngapi jadi langsung nguruku wah aku sedeku kalau langsung guru langsung nah imam safi matur ngaten imam safi matur ngaten kiai rejeki itu walaupun sudah disediakan oleh Allah tapi wajib bagi kita untuk berikhtiar melalui bekerja melalui bisnis melalui berdagang menjadi pelaut dan lain sebagainya dua-duanya saling menghormati singkat cerita imam safi pamit pagi saya mau pulang dulu di tengah perjalanan melewati kebun anggur anggurnya sedang panen imam safi yang masih muda dipanggil sama juragan anggur imam saudara kesini kamu mau gak bantu saya memanen anggur anggur ini kalau kamu mau nanti selesai memanen kamu akan saya kasih hadiah anggur yang paling bagus akhirnya imam safi bekerja membantu memanen buah anggur selesai dipanen imam safi mendapatkan hadiah buah anggur yang besar dan paling bagus dia langsung mikir saya akan soan sama guru saya imam malik akan saya sampaikan bahwa teori saya benar orang itu mendapatkan rezeki melalui bekerja sampai rumahnya imam malik imam safi matur guru saya tadi bekerja dan gara-gara saya bekerja saya dapat rezeki berarti teori saya benar orang itu mendapatkan rezeki harus bekerja dulu buktinya apa saya bekerja memanen dan akhirnya saya dapat hadiah dan upah imam malik jawab benar tapi teoriku ya salah buktinya apa aku pas mulai ngaji bayang makan anggur teori ini safi benar teori imam malik juga benar yang membedakan apa makom masing-masing makom gos mif tak makom mangsur ya bedo makom mangsur mau dapat rezeki dewangi hadroan makom bagi mat aduan enggak perlu hadroan enggak enggak mati ya orang ya kalau ini aku tenang tak ceritanya ini aku pertama kali disang on tiang ini 100 juta tahun waktu itu saya diundang oleh seorang pengusaha gos saya mau berangkat haji tolong saya didoakan tanpa berpikir macam-macam itu tahun 2015 kalau enggak salah atau 2014 setelah pemilu saya mau berangkat haji gos tolong saya didoakan pulang itu saya dikasih bingkisan sama hadiah buah macam-macam sampai rumah saya buka ada buah ada makanan ada sarung macam-macam ada amplop coklat saya pikir isinya berapa ternyata isinya berapa 10 ribu dolar itu sama dengan 150 juta saya bilang jangan-jangan panitianya salah padahal kan saat itu kalau kita pengajian pak kadang-kadang belum pamit saja saya sudah masuk kamar mandi ngecek amplop lah tipis temen alam mbak tetuan dia pernah kan alam pernah tipis temen saya ngapun toiletnya dimana padahal gak kebelet nginjenam plop kadang-kadang pak nyewon nyobeknya terlalu bersemangat duit pengalaman ini kok isinya 10 ribu dolar yang undang ngaji saya saya telepon pak pak kenapa agus ada yang salah jendengan gak salah ngamplopi kenapa agus kurang bukan masalah kurang pak malah ini kelebihan emangnya kenapa agus ini isinya 10 ribu dolar ya itu rezekinya memang segitu pertama kali kuloniku ngundungo limang menit disangoni 10 ribu dolar 150 juta lakwes rezeki limang menit lanengku tawaru urung di rampok di rampok mangsur karena mbak aduan halal 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 mbak aduan nanya halal pora halal mbak kok ketik aku ya makanya aku tuh hormat banget demi Allah mau bancer 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 sejuta perwakilan sini satu singongkon sapa oh ya iya sini bancer sejuta gitu kurokok bareng-bareng sama temennya ya kemarin ada perwakilan bancer ambil duit maju ke depan eh pulang orangnya setruk ternyata yang setruk malah mangsur saya itu hormat banget Pak saya itu marah tamu ternyata anggota polisi sama tentara kan pengawal saya banyak halabah kita polisi kecil tentara kecil gajinya gak seberapa utangnya banyak SK di bank macem-macem saya bilang mbok kamu lihat bancer sama-sama punya seragamnya sekecil apapun kamu masih punya gaji lah bancer siapa siapa gaji langka wak tapi mereka wajahnya ikhlas semua duduk tanpa tiker pulang pengajian little body siliti katel kelebon medih polisi ini sepatu anyar eh bancer lungsuran makanya kalau saya itu pengajian masuk ke panggung atau turun ke panggung takutnya bukan dengan jamah sepatu ini bancer kadang malah minta 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 sikile kia ini di jawa timur semangat orang puluhan ribu di lapangan masuk lapangan susah aman saya aman kan malah saya dipiting ayo ayo lagi bajingan tersangka maling pite ayo ayo kita kan panggung semati tenan saya itu hormat betul dengan bancer tanpa gaji mas nakoda tapi mereka muklis maka pengajian di ZDW mulih kari dewe salah-salah dikeplak ika rokomandane seragam yotuku dewe eh panitiani lali rokok ini baru sejuta langsung guyu kabe canggap maka kalau saya ditanya hebat mana bah polisi TNI bancer saya jawab bancer buktinya apa bancer tanpa gaji polisi TNI pakai gaji polisi TNI SKnya banyak masuk bank bancer gak ada yang masuk bank bukan karena gak mau utang mereka SK mu rapayu alah DPR DPR terpilih yang akan dilantik 2024 kira-kira SKnya masuk bank masuk bank kembali kemodal utang betul makanya dari dulu itu kalau saya minum kopi kok ada gulanya gak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir kenapa karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkame caleg iya beda lah bagaimana aduan dari awal sampai akhir pahit terus rahasia berkaya midrun bah maimun termasuk rezeki bocah-bocah nakoda di tengah laut salah satu yang perlu kamu fatih adalah Nabi Khidir alaihissalam ilahhadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilahhadratin nabi khidir al-fatihah penguasa laut kancah-kancahmu orang 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 ngangkat di laut nguyuh racewa bisa cokot iyu manukmu malah di tengah laut nguyuh ini anu iyu lep hilang man bojo-bojo ini yang ngono ngotila nangin di tengah laut wadon ini dijaga sholat duha di fatih bojo-bojo ini dewek bojo ini mingga tengah laut malah wadon buka lawang kalau nyanyi-nyanyi ngir minggir aja nengah nengah mampir mampir bojo kuran ngomah iya wongnya ya teka ya melung guyu jilbap ya hijau malah nyanyi-nyanyi minggir aja nengah mampir mampir bojo kuran ngomah eh mangsur lewat oke oke gas oke gas ya ya sing lanang boleh nafkah sing wadon yang jaga kepercayaan orang malah nyanyi-nyanyi sorry ya kudunan saya sudah punya suami malah oke taman ke bojomu bro woyongono nguyuh cewa malah di sanggunya ilmu tutul tutul-tutul ke jangkar ini ya canggap iyu manggap set, ini hilang sholatnya dijaga di tengah laut makanya kalau pengen berkah yang pertama kata Mbah Mun jangan mengakhirkan atau menelantarkan atau mengurangi kewajiban baik sholat, zakat, dan lain-lain ini di tengah laut langsung sholat ya Allah kusambut panggilanmu dengan sholat lima waktu sholat keren di tengah laut, kurung wajan, sayup-sayup dari desa malah nakodani bengok adan maning pak samat, pak kepala desa juga begitu rapat apapun yang dibahas adan berkumandang berhenti sholat keren pak lurah keren pak samat lagi membahas BLT ini siapa sih yang menerima BLT wah lurahnya memendasi karena jatah BLT-nya 500 ternyata yang menerima orang seribu memendasi ayo sampai gonta ganti kacamata bola bali ayo begitu kurung wadhan lawang barung lawang bar pak lurah bilang berhenti sholat oh gagah pak lurah wah ini benar-benar santrin mataduun lelah pak lurah ini senang kurung wadhan mong pisan adhan maghrib bulan puasa itu bukan karena sholat mereka buka nih makanya acara ini nyong ini JTV Jawa Timur, Surabaya kuih kalau kultu maghrib mengalahkan penontonnya TV-TV Jakarta saya pikir karena mereka senang dengan ceramah saya orang Cilacap yang nonton JTV orang Banjarnegara JTV tegal merepes JTV ternyata bukan karena ceramahnya kenapa mereka lebih nonton JTV dibandingkan RCTI karena JTV adhan maghribnya lebih dahulu dibandingkan RCTI selisih 15 menit bila perlu maghribnya melu Surabaya imsaknya melu Medan saya itu kemarin pas puasaan Dawud itu pak maghrib eh saya saya subuh sahurnya masih di Jakarta maghribnya di Manukwari suwene ya Allah orang maghrib maghrib jangan mengakhirkan jangan menelantarkan kayak Zakat umpaman ini kamu dari tengah laut ikan dibawa ke darat dijual langsung potong 2,5% gak usah ditunggu-tunggu besok Idul Fitri ngonteni Zakat malah ngonteni poso kesuen langsung potong 2,5% tapi apapun itu nah koda laut hari ini lebih hebat daripada pak lurah buktinya apa nah koda laut ngundang gue sementah pak lurah belum masa kelasi lurah kuat yang ngundang mangsur pak lurah ini seneng sudah disahkan sama DPR jabatan lurah 8 tahun 2 periode berarti pak lurah 16 tahun cair 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 16 tahun rakwat ngundang ngaji apa besok kalau ngundang ngaji gue sementah boleh sama hadrohnya pakai alhidayah tapi mangsur gak usah diajak aku zizi karena kalau gini masuk di kamera kan gak asik camatnya gandeng pakai mata Tuhan gandeng pak kaposnya gandeng Gusita gandeng begitu kameranya ngezoom ke mangsur ya amoh kok ada tukang ngelas kemudian yang kedua menurut Mbah Maimun supaya rezeki itu berkah apa langkah keduanya bapak ibu jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan makanya coba kemarin dan lihat kode berpil pres justru menjelek-jelekkan orang lain malah Allah gak kasih betul sengalah malah dikasih kamu nilainya berapa skornya berapa 5 Mbah Maimun 11 Allah gak seneng karena dakwatul mazlum mustajabun doanya orang dizolimi itu mustajabah makanya di Indonesia itu jadi presiden pasti pak kalau di aniaya kalau dizolimi malah potensi menang betul dulu gosdor dizolimi dasar picak gak bisa melihat eh jadi presiden pak sby didolimi jadi presiden pak jokowi dihina presiden pelonga-pelongo ingah-ingih hujatan manusia justru mendatangkan rahmatnya Allah pak jokowi yang dianggap bukan siapa-siapa hari ini dinobatkan menjadi salah satu presiden terbaik di dunia itulah bapak jokowi dodo dulu awal-awal pak 2014 yeee presiden ingah-ingih deso bener-bener pelonga-pelongo makanya dari tadi saya itu membully mangsur supaya doanya dilangitkan oleh Allah maka mangsur kita doakan tinggal mudah-mudahan keluarganya sakinah mudah-mudahan rezekinya katah nomor telu mudah-mudahan mansur ganteng kayak arewi bawa ngimpi oh rumahnya berbali enggak semalam saya berbali enggak ya eh banca negara dua jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan kayak anak-anak kantor pak camat sudah lah semuanya punya rezeki masing-masing gak usah sekut-sekutan pengen jadi kepala seksi pengen jadi kepala dinas kalau sudah datang saatnya pasti dapat saya bilang pak kebetulan pak kapori pak panglima TNI itu kan sahabat saya apalagi pak panglima TNI itu hari ulang taunya bareng sama saya 5 Agustus pak Agus Subiantoy beliau itu saya doakan jadi panglima TNI tahun 2022 haji bareng saya saya kepelak begini dan siap Gus besok kamu jadi panglima TNI eh benar 2024 jadi panglima TNI jangka minyong mandi ya pak laki mata duanya beda pak Prabowo itu soan ke pondok saya bulan Juli jadi kalau orang-orang itu mendukung pak Prabowo baru saat pak Prabowo mau menang kalau saya dari bulan Juli di kamar saya Gus saya minta maaf karena dulu saya berjanji datang ke pondoknya Gus Mifta tahun 2014 saya belum bisa datang saya sekarang datang minta maaf dia enggak minta dukungan sama saya cuman saya bilang pak kalau pak Prabowo mau maju pilih press tahun ini pak Prabowo pasti menang pak Prabowo tanya begitu Gus iya pak makanya kalau yang lain itu baru mendukung ketika pak Prabowo mau menang kalau saya dari bulan Juli termasuk yang menjodohan dengan mas Gibran yang lain belum ngomong mas Gibran semuanya ngomong tentang Eric Thohir saya sudah ketemu mas Gibran kowe dari wakili mas Prabowo menang sanggup minyong mandi ya menang karena saya sering didalimi dasar miftah Gus Telek oh rapapa Telek itu sekti buktinya apa gak ada orang berani nginjak-nginjak Telek loh dulu Gus Nur itu Pak Cermat manggil saya Gus Telek tapi saya gak marah orang Telek sakti gak ada yang berani nginjak-nginjak bahkan ada orang berani nginjak Telek pasti pincang Aduh Telek tapi lucunya orang Kota Waru ngerti Telek malah dicium Telek goblok temen siapa sih ngium ya mangsur ini sebenarnya ada lima ada enam tapi sudah jam lima satu lagi saya yakin banyak yang belum surat asar jangan sampai meninggalkan surat asar kalau saya tidur surat jamak jamak tak tim yang ketiga kenapa kamu harus bekerja dan rezeki kamu supaya berkah bertujuan menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta jangan bertujuan untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta laki-laki itu bekerja tujuannya apa menjaga kehormatan keluarga supaya tidak minta-minta makanya saya itu paling benci orang gak mau bekerja sukanya ngutang saya sudah deklarasi saya gak mau memberi orang yang ngutang mendingan saya nyumbang semampunya soalnya apa wang utang itu awal dari permusuhan betul utang piutang itu merusak kekerabatan merusak pas seduluran kenapa karena wang utang ini raini malas kon bayar malas betul kalau mau ngutang yang wajahnya lebih manis dibandingkan madu begitu ditageh lebih menakutkan daripada mangsur kalau mau utang eh ada mbak aduan kaneng temen ya sambil ngelus ngelus cerotan tanda mau utang coba bu teori saya mengatakan begini kalau ada orang utang kamu gak kasih utang kamu hanya akan kehilangan teman tetapi kalau kamu kasih pinjam uang maka kamu satu kehilangan teman dua kehilangan uang betul karena yang tadinya gak punya utang masih ikut pengajian bareng begitu punya utang minggat kadang-kadang kita itu minta uangnya sendiri kayak orang ngemis betul sehing ditageh luweh galak so rendang bayar utangmu kue ngertira nyong bar nyambut gawet saya kesel uji tageh kesuh nyong lah bajingan saya paling gak mau pak makanya kalau ada orang datang gus utang anak saya begini-begini butuh satu juta ya sudah kamu gak usah utang nyota kasih lima ratus selesai daripada justru jadi musuh makanya kita itu niat bekerja masnah kodaya tujuannya untuk menjaga kehormatan diri bukan untuk memperkaya diri kalau saya itu ngaji kok masih saya punya bisnis saya punya usaha tujuannya cuma satu semakin saya punya banyak uang semakin saya banyak memberi bukan mau saya tumpuk kenapa gus mif tak banyak memberi karena gus mif tak punya prinsip bukan seberapa banyak yang kamu miliki tetapi seberapa banyak yang kamu beri mudah-mudahan nakoda kapal semuanya berkah yang hadir semuanya berkah sudah jam setengah tujuh pengajian selesai bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin allahu marzukna istiqomah allau marzukna biziadad elilmi wal rizki wal ibadah allau marzukna ziarat al makhata wal madinah allau marzukna suryatang toyibah allau marzukna ahlan zakinah dan memadat dan warahmat allau marzukna bialfi alfi kuwah allau marzukna bialfi alfi barakah allau marzukna bialfi alfi karamah allau marzukna min ahli sunnah wal jamaah allau marzukna bi khusnil kha-timah wa na'udbika mingsu'il khawatimah wa adhinal jannat amal abrar ya azizu ya hofar ya robbal alamin walhamdulillahi robbil alamin setia panitiamaturnuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh